Lapangan Merdeka Watampone dipenuhi penari sebanyak 1.022 orang. Sejumlah penari tersebut berasal dari 30 sekolah SMH dan 9 SMK sekabupaten Boneh, sebagai bentuk partisipasi pada rekor muri sulsel menari yang digelar secara serentak di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Penampilan tari padupa tersebut dibuka langsung PJ Bupati Boneh, Dotrandes Haji Andi Islamuddin MH, di mana menurutnya kegiatan ini sebagai bentuk pelestarian budaya. Ketika ada tamu-tamu penting bertandang dalam satu daerah, dan tadi kita lihat ini ekosiasi, dan saya sangat bangga dan berterima kasih terhadap kegiatan yang dilakukan, dan yang terpenting adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada teman-teman dari calon dinas pendidikan di wilayah 3 bersama dengan teman-teman kepala SMH, kepala SMK, begitu juga Ibu Kepala Dinas Kebudayaan mencurahkan buah pikirannya sehingga acara ini bisa kita lihat terlaksana begitu baik, begitu melihat, dan disambut antusias oleh sebuah masyarakat Bobo Tenggol. Kegiatan menarik sukses ini yang manusia rentak dilaksanakan oleh dua empat pemerintah susu selatan, dan salah satu program provinsi susu selatan, bagaimana tujuannya untuk melestarikan budaya-budaya, dan menenangkan jati diri anak kita sebagai manusia yang akan datang, untuk lebih memahami, memotivasi dirinya, bagaimana dia harus menghargai dan melakukan budaya-budaya kita yang ada di susu selatan ini, khususnya di Bidang Senitus dari Padupa. Kenapa dipilih tarip padupa? Tarip padupa ini salah satu tarian sangat populer dulu, dan merupakan tarian kehormatan yang biasanya dilaksanakan ketika ada kegiatan-kegiatan kerajaan, dan kegiatan-kegiatan kerajaan dan kegiatan-kegiatan pesta susu selatan untuk mencetuskan, disamping membudayakan tarian padupa untuk mendapatkan juga suatu penghargaan kegiatan-kegiatan murid. Dan pada hari ini untuk Bonek, pesertanya kurang lebih 1.022 orang, di mana 30 SMA dan 11 SMK di Kabupaten Bonek.